Terdakwa kasus penganiayaan David Ozora yaitu Mario Dandi Satrio terlihat kesal saat persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada selasa kemarin. Bahkan Mario keceplosan soal dirinya yang sering membuat plat palsu untuk dipasang di mobilnya Jeep Rupicon. Selain itu, dalam sidang tersebut, Mario Dandi juga ditanya oleh Hakim Ketua mengapa ia memakai nomor palsu di mobil Jeep Rupicon yang digunakannya saat itu. Termasuk ketika mendatangi korbannya yaitu David Ozora. Kesal tindakannya tersebut terbongkar karena terdakwa Sean Lucas, Mario akhirnya keceplosan bahwa dirinya sering praktik gonta ganti plat palsu. Menurut Mario, plat palsu digunakan atas keinginannya sendiri agar tampil berbeda di jalan raya. Bahkan tak malu dia mengaku melakukan praktik tersebut agar terlihat keren. Anak dari Rafael Aluntri Sambono ini mengaku telah menggunakan plat palsu sejak Desember 2022. Ini berarti sebelum insiden penganiayaan David terjadi. Mario mengakui dirinya lah ia memerintahkan mengganti plat mobil Rupicon ketika berada di posek pesanggerahan usai penganiayaan terjadi. Mario diketahui menggunakan plat mobil palsu B120DEN saat mengendarai mobil jeep Wrangler Rubicon menuju ke tempat penganiayaan David Ozora. Plat nomor asli dari kendaraan tersebut adalah B2571PBP. Saat saya ada waktu itu tuh saya bikin plat palsu tuh gak satu doang. Saya bikin plat palsu atas nama Amanda juga. Dia kan namanya Pret ya. Saya bikin P23TYA. Terus di story-in sama dia. Disitu dia tau juga ada plat B120DEN cuma karena saya lagi mau jemput dia waktu itu. Pas bulan Oktober itu. Saya pasangnya yang P23TYA jadi saya udah biasa pake plat palsu itu. Apa maksudnya itu untuk apa? Ganti-ganti plat itu untuk apa? Biar keren aja yang mau bilang. Biar keren atau merasa selera lebih berkuasa gitu. Bisa mengatur segala sesuatunya gitu. Biar mobilnya ini maksudnya saya kan nama saya kan kalau di Instagram itu kan BroDEN kan. Nah itu biar mobilnya jadi namanya BroDEN aja. B12012 itu kan R0 itu kan ODEN, BroDEN gitu. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.